Inilah yang menjadi tempat sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Lampung yang diadakan di Musola di SMK Negeri 1 Gedong Tataan pada 6 Februari 2019 lalu. KPU menyelenggarakan sosialisasi bagi siswa, siswi SMK sebagai pemilih pemula dalam pemilu 2019 mendatang. Dalam sosialisasi tersebut, KPU sebagai pihak penyelenggara menyediakan makan siang bagi para peserta. Namun dari 80 siswa yang mengikuti kegiatan sekitar 30 siswa mengalami gangguan pencernaan setelah makan siang diperoleh saat sosialisasi sehingga harus dilarikan ke klinik bahkan dua di antaranya menjalani rawat inap di Rumah Sakit Surya Asi dan Rumah Sakit Bintang Amin. Tercatat 28 siswa menjalani rawat jalan di klinik Rido Husada dan klinik Asofa. Diduga penyebab kejadian ini, nasi kotak yang telah terkontaminasi bakteri karena dalam kondisi panas sayur dibungkus menggunakan plastik sehingga mengalami penguapan yang menumbuhkan bakteri. Baik, kejadian itu bermula dari kegiatan penyuluhan untuk pemilih pemula yang diadakan oleh KPU, Kabupaten Pesawaran. Kemudian setelah selesai kegiatan, kebetulan anak-anak ada jatah nasi kotak dari pihak KPU dan sebagian besar anak-anak kami makan nasi kotak yang sudah disiapkan oleh panitia dari KPU. Setelah makan, kira-kira dua jam berikutnya, anak-anak kami datang ke kami mengeluh dengan keluhan sakit perut. Sakit perut kata saya, coba dikasih minyak angin. Penanganan awalnya seperti itu. Dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor KPU, Kabupaten Pesawaran, KPU menegaskan tidak mengetahui kejadian tersebut. Pihak KPU hanya memesan makanan tersebut melalui catering. Bahkan pihak panitia beserta komisioner KPU yang ikut menyantap makanan siang bersama dalam sosialisasi tersebut ikut merasa efek gangguan pencernaan. KPU juga mengatakan bersama pihak catering bertanggung jawab atas kejadian ini dan membebaskan biaya pengobatan bagi siswa-siswa yang mengalami gangguan kesehatan karena diduga keracunan makanan. Jadi yang pertama disini adalah dari pihak cateringnya sendiri memang mengakui kesalahannya. Mereka sudah berkali-kali beribu-ribu minta maaf kepada saya pribadi dan pihak KPU. Ini memang betul-betul kesalahan mereka dalam teknis pengemasan sayur tersebut. Jadi dari pihak catering sudah berat ikat baik. Dari semalam kita sudah bersama-sama berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pihak keluarga. Beliau memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang terdampak karena makan makanan tersebut. Ini berupa bantuan pengobatan yang diberikan langsung melalui pihak sekolah. Jadi saya dikati mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semuanya. Terutama anak-anak SMK Negeri 1 Gedong Tataan dan terima kasih atas pengertiannya. Pemilik catering juga mengakui kejadian ini adalah kesalahannya dan meminta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan. Ia juga mengatakan akan bertanggung jawab atas kejadian ini dan bekerjasama dengan KPU untuk menanggung biaya pengobatan. Angga Prayoga, Kompas TV, Lampung